So, saya bersenang-senang di tengok ini malam sebab atenden pun bagus Biasa atau kadang-kadang kalau kita bincang dengan perkara atau topik subjek yang seperti ini Ramai yang tidak berpaminan Tapi teruk orang kita yang Bagaimana kita berpaminan dengan kemampuan yang kita berpaminan dengan kemampuan dan kemampuan yang kita berpaminan Bagaimana kita berpaminan dengan kemampuan yang kita berpaminan dengan kemampuan yang kita berpaminan Anyway, just to concisit sedikit My little experiences with my hometown After becoming a so-called lawyer And getting involved in some of the land cases in Israel Kalau saya ditanya So, apa conclusion kamu dari pengalaman-pengalaman yang telah kamu, dari kerja-kerja yang kamu telah lakukan Khususnya kes-kes yang melibat tanah di Sarawak Bagi saya, kalau simple ya Masyarakat kita sekarang Kalau kita betul-betul tengok keadaan Dengan apa yang berlaku Seluruh Sarawak We are truly facing existential threat sekarang Karena Nah, khususnya dari segi tanah Adat kita yang kita warisi dari datu ini, moyang kita dululah So, kalau kita cerita dengan kaum-kaum yang lain Selain dari kaum, orang dari kaum kita sendiri ya Memang adat kita sama Yaitu semua kaum-kaum di Sarawak Kalau kita cerita tentang atau perkenaan tanah adat Memang kita ada sempadan Antara rumah panjang atau kampung-kampung So, saya pikir Atau kita semua tahu Ini adat Membuat sempadan antara rumah panjang atau kampung-kampung ini Bukan kita reka sekarang Sebab kita mau Ambil tanah Kawasan tanah besar kah Atau sebab kita mau good company Minta company Good company Bayar kita Uang atau duit Bukan macam ini Saya pikir sebab Kita semua Beragama Kristian di sini malam ini Baca ialah dalam Amsal 22 Ayat 28 Kalau saya tidak silap Yang mengatakan Don't remove the boundary stone Set up by your forefathers Tidak ada sebut Ayat macam itu So, yang penting sana Kalau beri tohon Maksudnya Masa alkitab ditulis dulu Datu Nini moyang kita Sudah mengamalkan adat Buat sempadan tanah apa Antara-antara Kita Atau kampung-kampung kita Atau Ada satu Ayat lagi dalam alkitab Eks 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 dalam bahasa Kisah para rasul Kisah para rasul Ya Yang mengatakan macam ini Eks 17 26 Verse 26 And he has made from one blood Every nation of men To dwell on all the face of the earth And has determined their pre-appointed times And the boundaries of their dwellings So Itulah saya kata tadi Beribu-ribu tahun dulu Datu Nini moyang kita Sudah mengamalkan adat Sembadan Tanah kita Antara kampung-kampung So Adat ini Bukan Kita buat sekarang Ini sudah diamalkan Atau dipraktikan dari dulu So Yang penting juga Kita mesti tahu Atau seperti yang kita tahu semua Apakah jenis tanah yang dalam Communal land boundary Kampung-kampung kita So Kita semua tahu Memang ada Cultivated areas Bottle ground kita Dan Hutan yang kita reserve atau preserve Sebab Adat kita ini Kita Bukan macam orang Bukan kaum-kaum lain Atau bangsa lain Kita Terus hantam Apa namanya Habiskan semua Kawasan kita Tebang-tebang Tebang-tebang Bukan macam itu Bukan adat kita Cara kita Kita hanya Buka tanah kita Mengikut keperluan kita Pada satu-satu masa itu So kita preserve Tanah-tanah kita Tanah-tanah kita Hutan-hutan kita Alam sekitar kita So itu yang Selalu kita amal dari dulu sampai sekarang Yang masalah sekarang ini Pembeli buat di malam Sebab saya dah ikut Meeting Dua bulan yang lepas Ditunjukkan Map Sarawak Kalau kita tengok Map Sarawak Ditunjuk sana Kawasan-kawasan Di mana Yang kita tuntut Kawan-kawan kita Tuntut sebagai tanah adat Ancestral lain kita Dan Ditunjuk juga Dalam map yang sama Map Sarawak Di mana Lisen-lisen pembalakan Sudah habis kayu Ditukar License for Planted Forest LPF Licenses Sudah itu Di Keluari juga Provisional License Yang cepat-cepat juga Dia orang convert Into Final List Dan Sekarang ini orang cerita tentang Mining Atau mineral resources Kalau ikut cerita Orang Tengah Hattori ya Mungkin kita semua sudah baca Sudah tahu He said The government of Sarawak Had conducted a survey Over 30% of Sarawak And they discovered that There were not less than 1.2 trillion Ringgit worth of mineral They found Over 30% Of the area of Sarawak Which had been surveyed by the government So He said they are going to continue to Survey the remaining 70% areas of Sarawak So Definitely They are going to discover more Mineral Jadi Meaning to say Apart from Logging tadi License for Planted Forest Oil Plantation Mining Dan sekarang orang cerita tentang Carbon Trading So Yang masalah dia ni Most if not all of these licences atau licences Are overlapping With our ancestral land So Sekarang ni ada kelas Yes We Our people try to Defend our rights of our ancestral land Based on our established communal land boundaries Tapi Orang yang ada kepentingan Lesin Leses Dan semua ni They are Pusing also their interest So They As we all know They even devised all kinds of laws to restrict Any means or any ways possible that we can defend ourselves Or to protect our rights of our ancestral land So Laws are enacted Contoh lah Macam Itori Kita pergi mahkamah Falkes Cabal semua lesin-lesin Atau leses That had been Issued overlapping Or about Ancestral land ni Dan kita buat map GPS map And then they quickly pass a law Land Surveyors Ordinance Sebagai contoh lah ni Orang direct systematically In a very subtle way Undermining us Our rights So They restrict us from In fact they Criminalise Us if we are to do a survey If we don't have a lesson But to get a lesson Become a surveyer You must go and Study surveying Courses in the universities And then after you graduate You must register with the land surveyors board All this But if you don't Have all those qualifications And register as a registered land surveyor But you will go and conduct Cadastral survey on the ground You can be found 6,000 If we don't remember 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 After Community leaders Come to court To testify on our history On our history On our adat Then they passed this Fundamentally Communities Community Leaders Headmen Something Ordinary So Whereby Through this law They Based upon I mean They took away the power Of the community Drive essay In choosing Our community leaders I would tell So So In wanting To 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 Some To Some To Some Yes I I I yang takut Hai di mana dulu takut hilang jawatan kalau memihak kita lawan kompeni yang mencurwakan atau yang telah diberi lesson atau lisis yang overlapping dengan tanah adat kita Amerika takut bersuara atau membela kita so it become a problem tapi inilah contoh-contoh how people very systematically plan their strategies to defeat us and in order to take our ancestral land through all these licenses atau lisis tadi so ini yang bahaya but sebagai orang kristian Tuhan janji kita kita ada pasta di sini juga lebih bagus Tuhan janji kita akan look after us until the end of time itu janji Tuhan ini bukan janji manusia so kenapa kita sebagai orang yang percaya takut bersuara dan membuat benderian terhadap barang yang tidak betul ini soal dia untuk semua kita yang orang percaya dan kita yang mempunyai tanah adat ini so ini masalah so lagipun sekarang ini selain dari undang-undang yang dibuat untuk tutup jalan kita boleh menang untuk mempertahankan tanah adat kita makamah pun jadi masalah sekarang sebelum 2017 oh ini adat memang dipraktikkan dari dulu itu yang selalu makamah putuskan sebelum 2017 lah sebab makamah kata macam ini dan ini juga historien yang belajar tentang sejarah kita juga sebelum Raja Broke Raja Broke James Broke datang Sarawak bukan 1841 kita kononnya dipegang oleh Sultan Burunailah tapi i think on the ground i don't know whether we accept his rule or not you know but the fact was this as recognized upheld by the court before 1841 undang-undang yang there was no return law on how we acquire rights over land or forest this rock so what was the applicable law yang applicable law yang digunakan pakai sebelum itu belum ada undang-undang macam land court atau undang tanah undang hutan ini adalah adat kita itu diterima oleh mahkamah dan orang pakai sejarah kalau kamu baca buku yang ditulis oleh AF Potter dalam buku dia Land Administration from 18 in Sarawak from 1841 to 1946 dia sendiri juga menyentuh tentang itu beberapa centuries sebelum 1841 sudah wujud sistem adat kita sendiri mengenai tanah bagaimana kita dapat pihak ke atas tanah dia kata macam itu dan what Potter wrote also in his book Land Administration itu was accepted by the court so inilah sebab saya kata tadi adat sempadan ini sudah wujud dari dari dulu macam kita tengok dalam akhita itu ribu tahun dulu tapi sekarang ini ada satu pendapat yang atau naratif yang orang selalu propagate sekarang lah di kalangan masyarakat oh hak adat bui putera ini atau NCR ini terhad kepada kawasan yang kawasan yang kita terokai atau buka before 1 January 1958 baru kamu dapat hak NCR kalau kamu buka tanah tanpa pamit selepas tarikh itu tiada pamit dari ini tidak sah tiada dapat hak atas tanah yang kamu buka itu tapi kalau kita kembali kepada adat tadi sebelum land court ini pun kita sudah tanah atau hak kita sudah wujudkan so land court ini baru di kuasa 1958 kita sudah wujud sudah bila sejak bila atau adat kita ini sudah wujud sejak bila sudah berapa ribu tahun sudah sebelum itu so mana boleh dia guna pakai undang yang dia buat baru so dalam undang-undang prinsip undang-undang ialah dia hanya digunakan pakai apabila dari tarikh undang itu dibuat atau digeset tak boleh di apply retrospectively itu yang prinsip undang-undang if it affect rights over property atau over land seperti tanah dan kita ini so itu yang harus kita faham sekarang yang yang cabaran dia ialah dengan keadaan ini macam sekarang like leasing-leasing leases itu tadi semua overlapping over ancestral land dalam sepadan perubahan panjang kita so bagaimana kita bertindak apa harus tindakan yang kita lakukan ini yang cabaran untuk semua kita lah sekarang ok kalau kita tengok dari segi politik bagaimana adakah orang politik membela kita memperjuangkan hak kita atau tidak nah ini sendiri-sendiri jawablah kalau tidak sekiranya tidak kita boleh harap mahkamahkah saya kata jangan sebab mahkamah ini dia selalu berpandu dengan undang-undang yang dibuat mereka selalu berkata kita berkata dengan keputusan yang dilakukan oleh legislatif dia kata dia tak boleh buat keputusan yang lebih dari undang-undang yang ada tapi siapa yang buat undang? selalu orang yang ada kepentingan dengan leasing-leasing atau leasing-leasing tadi jadi ini masalah lagi pun boleh dikatakan jeneralnya trend sekarang sebelum 2017 judges the courts were very sympathetic Hakim-hakim pun they go back to history to common law dan semua itu Hakim sekarang ini with due respect lah dia ini jalan mudah ya dia menemukan all kinds of technical technicalities Uli ya buang kamu punya case atau kamu punya claim dia kata oh kamu lewat file case kah macam-macam lain dia buat saya bagi contoh kalau kamu baca serang lingkot Sekson 13 Gorongan 1 it says the director director land survey lah may alienate state land ada dan active customer land ada dan itu accept lah accept customer land maksudnya undang-undang land court ni Sekson 13 hanya memberi kuasa kepada director atau superintendent of land survey bagi leases atau alienate state land saya format state land saya dia tak boleh keluarkan leases sedang provisional leases kah yang bertindih atau overlapping dengan native customer land so kalau kamu boleh buktikan bahawa tanah yang masuk dalam list itu atau provisional list itu adalah tanah insya kamu atau dalam kawasan komunal land boundary kamu tadi leases itu tidak sah sebab sudah apa yang loyang seru panggil ultra virus lah beyond the power granted by the law sudah led in survey seperti ini atau director sudah lebih dari kuasa yang diberi undang-undang so tidak sah sepatut null and void lah leases yang dikeluarkan yang bertindih dengan tanah insya itu but somehow some day just now they 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 resorted to one section in the land called section 197 if I'm not mistaken which says something like this if the government does something that affects your rights say over land and deprive you of your land lah you can file a case if you can prove your right over the land you can only claim compensation but you cannot take possession of your land or get back your land so dia orang ambil jalan mudah bahwa okelah biar karena ini diambil oleh company asalnya lah orang yang mempunyai hak NCR ini dapat ganti rugi kalau itu trend kita pakai seterusnya NCR while only exist on paper on the ground habis semua orang lain orang luar dapat tanah kita so our forefathers our ancestors rajin-rajin kuat-kuat dia jaga hak kita tanah kita itu karsan kita itu sampai sungai pun kita yang beri nama dia gunung sana pun kita beri nama dia Dudi ini perintah datang tulis-tulis nama dalam map semuanya-semuanya itu gunung-gunung dalam map kawasan kita itu itulah satu bukti kawasan itu memang kita punya but itulah yang baik sebab they will find what kind of means untuk benar company ambil tanah kita dan asal kita dapat ganti rubi jadi kalau tengok map sekarang kan kita boleh cabar kerjaan serap kalau kalau mau lebih transparent bukalah map serap ni supaya semua rakyat serap tanah serap ni sumber-sumber serap ni bukan bilik satu orang saja ini semua kita orang serap punya kan so so by that all of us have the right to ask how how is the government managing our land atau our resources kita yang pemilik tanah what is so secret to keep the record mana lesin-lesin atau lesin yang telah dikeluar so seluruh serap ni daripada kita serapkan kalau dia orang keluar ni semua baru kita semua tahu bagaimana keadaan most if not all of our ancestral land ni sudah masuk dalam lesin atau leses tau so itu saya kata tadi we are really facing in existential threat so kalau harap makaman itu yang masalah dia dan padamani kalau kita harap yang lain-lain yang patut bercakap bagi pihak kita ini susah sorry to say i always say this banyak kita orang kristin ni kristin yang lain-lain atau banyak orang kita orang kristin ni kristin hanya mau main selamat kalau kita berdepan dengan isu kebenaran atau keadilan banyak orang takut atau takut bersuara kami kami dua mutan saya enam puluh hari kena tahan ISA dia berbari 30 so sudah keluar enam puluh hari saya di order to be place restricted order dua tahun tak boleh keluar rumah sebarang tak boleh pindah dari merudi sebarang tanpa pamit dari polis tapi yang kita tengok ialah walaupun orang buat kita macam itu Tuhan masih ada jadi masih dapat juga kami dua pendiri di depan saudari-saudari semua pendiri itu yang penting so what do they say faith without action is that bukan ada satu ayat itu juga dalam pekitab so itulah jangan main-main jangan pergi gerija setelah sebarang mesti pergi dengan serius praktikkan apa yang kita baca atau belajar itu juga memang adat kita sebab dari dulu Datuk Nini moyang kita bukan main kuat dia jaga hak kita jaga tanah kita itulah kita masih ada dapat mewarisi apa yang mereka dapat dulu eh yang diberkati oleh Tuhan kepada mereka dulu masing-masing so kenapa kita generasi sekarang takut that's why people ask us selalu orang tanya why so many of you people oh PhD lah professor itu inilah lagipun eh if we look around miri aja bukan main banyak kerja SIB aja jangan lagi ketelik atau englikan gak apa we should be more wiser more disening aa then our forefathers yang tidak pergi sekolah kan but kenapa orang suka bully manipulated kita kan lagi pun banyak orang coupleing- coupleing sore itu orang bawa meeting ok pocol-pocol sudah pocol-pocol bukan salah juga pocol-pocol but terus orang hilang lupa so dalam krisis sekarang ini and we facing this existential threat karena hati-hati banyak cara orang aa capturing apa main aa dengan aa all kinds of black propaganda atau information ya supaya kita happy-happy tapi di dia sudah aa case as well terikat kita so ini ini yang penting if we don't find now aa who else aa ini yang penting so aa walaupun kita banyak sudah datang bandar cari kerja dan kerja aa jangan lupa apa yang aa kita ada di kampung aa aa because if we start forgetting masalah betul ada tutorial yang di kerja diorang kata aa based on SIB punya projection kan 5 years time 60% of our population will be migrating to town 7 aa 10 years time 70% aa jadi we have to understand all these things and its impact on our future aa particularly on on online lah sebab aa tanah ini yang kita mesti faham atau ngerti bah aa aa let's say kalau ekonomi dunia pun collapse aa orang tidak ada makan atau apa kita ada tanah masih hidup bah masih aa garanti kita boleh hidup itu yang penting kita mesti aa aa semangat aa mempertahankan hak kita ke atas tanah adat lah so itu aja aa aa sedikit yang saya mau kongsi aa dengan saudara-saudara semua ini malam lah so terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih